Israel menahan diri setelah sebelumnya mengumumkan bakal melakukan invasi darat ke wilayah Gaza. Penundaan itu menurut para ahli disebabkan oleh kombinasi teganan internasional. Tanya itu kekhawatiranakan penyandaraan dan waktu untuk melatih pasukannya juga menjadi alasan penundaan. Penundaan ini terjadi ketika Israel terus terguncang akibat serangan yang dilancarkan Hamas. Di pasal itu, Israel bersumpah bakal memusnahkan kelompok militan Hamas tersebut. Mereka bahkan menyusun rencana bakal melakukan serangan darat ke Gaza. Namun rencana tersebut belum direalisasikan lantaran ada beberapa faktor yang dipertaruhkan. Rafael Cohen, seorang ilmuwan politik senior, menunturkan Israel khawatir tentang eskalasi. Selain itu, para tentara Zionis juga mengaktifkan 360 ribu tentara jadangan. Dikatakan Cohen, meskipun tentara jadangan itu telah dilatih, mereka masih perlu dilengkapi untuk menghadapi serangan yang akan datang. Faktor lainnya, pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk menunda serangan darat. Hal itu untuk memberi lebih banyak waktu bagi perunding guna membebaskan warga sipil yang disandara Hamas. Cohen mengatakan laporan-laporan menunjukkan bahwa AAS meraikan Israel untuk menahan diri agar tak segera melakukan invasi darat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.